Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali berjumpai anda dalam berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapan tim redaksi kami, berikut 3 berita utama kami sajikan untuk anda. Intro Diduga pilot lalai pesawat Lion Air Tabrak Garbarata di Merauke. Intro Jalan rusak parah warga Naukenjerai Merauke minta Pemkap segera perbaiki jalan. Intro Minyak tanah langka di Merauke. Intro Pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan rute Jayapura-Sorong-Makassar dan Jakarta. Kamis pagi kemarin menambrak Garbarata hingga bagian atas rusak berat. Serpihan Boeing terlihat berserakan di landasan bandara. Pesawat rencananya akan bertolak ke Jayapura, namun saat akan memutar, bagian sayap kanan pesawat menabrak Garbarata. Pilot dan kru pesawat diduga lalai dan kurang berhati-hati sehingga insiden tersebut terjadi. Kejadian ini mengakibatkan penumpang di dalam pesawat panik dan berteriak meminta pilot menunda penerbangan. Pesawat akan landing. Kondisi pesawat awalnya dilaporkan siap untuk berangkat. Siap untuk berangkat dan pesawat dalam kondisi sehat. Bagus. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, human error. Kurang perhati-hati ya. Kurang hati-hatinya daripada pilot. Ya, makanya saya sudah arahkan dari Satuan Reskrim dan Reskoba, coba cross-check, koordinasi dengan instansi dinas perhubungan yang terkait. Ya, kaitan dengan itu. Jam 9 lewat 10 kejadiannya, 10 menit kurang lebih ya, itu terjadi sayap kanan menabrak, sayap kanan pesawat menabrak margarata. Akibat kejadian ini, penerbangan Lion Air dengan pesawat ini terpaksa ditunda hingga esok hari karena bagian sayap pesawat harus diperbaiki. Polisi tengah menyelidiki kasus ini, khususnya kondisi kesehatan pilot dan kopilot. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setiap kali turun hujan, warga di distrik Naokenjerai Merauke harus bercibaku menerjang lumpur bila harus berpergian. Selama bertahun-tahun, wilayah ini bisa dikatakan tidak dilirik pemerintah. Jalan di distrik ini tidak ada bedanya dengan kubangan lumpur, padahal ada ribuan warga yang menetap di distrik ini. Nurik Sanuddin, seorang guru yang mengajar di distrik ini, sudah berkali-kali mengeluh ketika harus mengajar. Bila hujan turun, ia harus menempuh perjalanan 5 jam ke kawasan Onggaya untuk mengajar karena jalan sulit ditembus akibat lumpur yang tebal. Masalah jalan dari Merauke ke distrik Naokenjerai, terutama yang di daerah Bokem, kemudian masuk ke Dalir, sebelumnya itu Nasem, itu memang kalau untuk musim-musim hujan seperti ini sangat menyusahkan. Karena rusak parah, ketika ada kendaraan yang masuk di jalur tersebut dan kandas atau mungkin macet, itu kemudian kan diusahakan bagaimana caranya supaya bisa keluar. Dan ini kemudian dilakukan dengan cara menggali, semakin memperdalam atau merusak jalan yang sudah ada. Jadi, mungkin pemerintah bisa bantu di sini masyarakat dengan memperbaiki atau mungkin ya mengeraskanlah timbun, bagaimana, maka supaya masyarakat ini bisa melakukan aktivitasnya dengan wajar. Hujan dan banjirop kerap menghantui warga di distrik Naokenjerai ini. Mereka kesulitan menjual hasil bumi ke kota karena harus berjuang melewati jalan berlumpur. Penderitaan ini sudah mereka jalani selama bertahun-tahun dan tidak ada perubahan karena pemerintah selama ini seolah menutup mata. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Situasi di Kabupaten Pegunungan Bintang saat ini sudah relatif aman pasca teror yang dilakukan kelompok separatis atau KKB. Aparat TNI Polri masih disiagakan di sejumlah tempat untuk memastikan pasar dan aktivitas perbankan berjalan lancar dan normal. Dan Rem 172 Jayapura, Brigjenjo Sembiring, Kamis kemarin mengunjungi lokasi untuk memastikan dan melihat langsung situasi di Oksibil. Ia meminta warga tidak khawatir dan tetap beraktifitas seperti biasa karena aparat tetap berjaga di setiap sudut kota. Saudara-saudara kita yang melakukan aksi teror agar menghentikan aksinya kemudian mengajak mereka juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hari ini saya sudah keliling situasi di wilayah Oksibil sudah semakin kondusif Selama dikata kondisi pindikatornya saya melihat bahwa kegiatan perekonomian sudah berjalan, warung-warung pada buka, ojek-ojek sudah-sudah-sudah mangkal. Selanjutnya, Dinas-dinas juga beberapa yang sudah mulai aktif yang kita sangat berharap Dinas-dinas ini terutama Sarul PP kemudian Dinas Pendidikan kemudian Dinas Kesehatan ini akan lebih optimal nanti bekerja ini kita harapkan supaya apa? supaya kegiatan di wilayah Oksibil Kompleks ini bisa lebih menggeliat lebih aktif ini kita harapkan ke depannya Dua pekan lalu, ratusan warga Oksibil mengungsi Kejai Pura karena ketakutan akibat teror yang dilancarkan KKB di kota Oksibil Mereka membakar sekolah dan kantor di Seduk Capil serta menembaki pesawat yang akan mendarat Rian Tonai melaporkan dari Oksibil, Pegunungan Bintang Setali tiga uang dengan antrian panjang BBM di SPBU warga di Merauke saat ini juga harus berjuang untuk membeli minyak tanah Selama tiga bulan terakhir pasokan minyak tanah di Merauke memang sangat kurang sehingga terjadi antrian warga yang meluber hingga ke jalan sehingga harus lalu lintas di jalan olahraga menjadi terganggu Warga berharap pemerintah membenahi rantai penyaluran minyak tanah agar masyarakat tidak susah dan menderita Berapa jam antrinya ini? Satu jam lebih Satu jam lebih Ibu, antri perlu berapa minyak tanah ini? Berapa liter? Diwajibkan satu kakak 10 liter ya? Sudah sering antri seperti ini Ibu? Iya Ibu Sudah berapa lama sering antri begini Ibu? Minyak tanah ini? Ya sudah kira-kira sudah tiga bulan lebih Tiga bulan lebih ini ya? Sulit ya? Iya sulit Sudah berapa lama mengantri ini? Sudah berapa jam Satu jam Ibu, antri mau berapa liter Ibu? 10 liter Terus Ibu, sudah biasa antri seperti ini? Iya, sudah sering di sini Sudah sering di sini Ibu merasa bahwa memang minyak tanah ini agak susah Ibu ya? Iya Ibu belinya berapa per liter ini? 3.500 3.500 per satu liter Nah Ibu, apa harapan Ibu dengan pemerintah terkait dengan kelanggan minyak tanah ini? Iya Supaya lancar ya? Iya Stok minyak tanah di seluruh wilayah Merauke saat ini sangat kurang Sehingga antrian terjadi di seluruh pelosok Merauke Untuk mengatasi stok yang terbatas Pemerintah hanya memberikan jatah minyak tanah 5 liter Untuk sekali pembelian Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan Ini belum lagi mamah como pegawai antri